Satgas Nemangkawi kembali terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Diketahui sebanyak 35 personel Satgas Nemangkawi akhirnya berhasil memasuki Distrik Kiwirok setelah berjalan kaki dari Distrik Oksibil selama 30 jam. Mereka sampai pada malam hari di Distrik Kiwirok. Pasukan sudah tiba di Kiwirok tadi malam mereka jalan 30 jam. Kondisi keamanan di Kiwirok dalam satu minggu terakhir tidak kondusif setelah kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Lamek Taplau melakukan aksi kriminal di wilayah tersebut. Personel Satgas Nemangkawi, kata Faizal, bergerak cepat karena situasi keamanan belum dapat dikendalikan oleh aparat keamanan yang ada di Kiwirok. Saat tiba di Kiwirok, Satgas Nemangkawi terlibat kontak senjata dengan KKB. Pasukan terlibat kontak senjata di empat titik di Kiwirok, kata dia. Faizal menekankan, tugas utama Satgas Nemangkawi adalah menguasai keadaan di Kiwirok dan memukul mundur KKB yang masih berada di sekitar daerah tersebut. Sebelumnya, kontak senjata antara personel TNI Satgas Pamtas 403WP dengan kelompok kriminal bersenjata KKB terjadi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Akibat kejadian yang berlangsung sekitar empat jam tersebut, seorang anggota TNI mengalami luka tembak di bagian tangan dan sejumlah fasilitas umum dibakar. Di Distrik Kiwirok telah terjadi kontak tembak antara personel pos Kiwirok Satgas Pamtas 403WP dengan KKB ngalung kupel pimpinan Lamek Taplau dan aksi pembakaran fasilitas umum serta pemukiman warga, Ujar Dandim 1715 Yahukimo, Letkol Kristian Iraw, melalui pesan singkat. Fasilitas umum yang dibakar KKB adalah Puskesmas Kiwirok, Kantor Bank Papua Perwakilan Distrik Kiwirok, Kantor Distrik Kiwirok, Sekolah Dasar Kiwirok, dan Pasar Kiwirok. Terima kasih.